Yes, ini sudah malam dan sekarang waktunya kita akan jalan-jalan di tempat yang berbeda Mas Bintang ya Hari ini kita jalan-jalan di tempat yang berbeda, tidak seperti biasanya Mas Roja Nah, dua alam hari ini akan datang di salah satu pesarean Pesarean tuh habis porong, pesarean, iya, porong Oh itu pasuruan, sorry maaf, ampun, ampun, gosh, ampun, gosh Ini ke pesarean siapa? Ini makam, dimana makam ini jarang sekali diketahui orang Mas Roja Dan mempunyai sejarah yang cukup luar biasa Karena beliau dulunya adalah orang yang mumpuni semasa hidupnya Ini ada di Surabaya tempatnya? Betul, ada di Surabaya Sedikit mungkin yang berpengaruhnya ini kita akan jalan-jalan di makam Eyang Suci Igusti Wongso Negoro Eyang Suci Igusti Wongso Negoro Ini berjasa seperti apa, Mas Bintang? Sebenarnya untuk sejarahnya lebih tepatnya nanti Kita akan datang ke sana Kita kupas tuntas di sana, Mas Edi Yaudah, kalau gitu ini mobilnya sudah siap Mas Bintang yang duduk di depan Saya dorong dari belakang Saya yang nyupir ya? Iya dong, setir dong Oke, kalau gitu Sana, sana, saya ini aja Iya dong Susah, kamu jangan lihat dari sini Orang gerut, sana Mas Bintang dong Mas Bintang dong, ada aja lu Iya, iya Iya, iya Iya Oh Kalau tadi kita masih perjalanan itu berdua sama Mas Bintang Nah, sekarang timnya sudah mulai banyak Di sebelah saya sudah ada Nadine juga Nadine ini yang biasanya Iya Visualisasi gitu, Mas ya Iya, visualisasi Melukis secara metafisika itu seperti apa Nah, di sebelah Mas Bintang Ini Ini ada tim saya, Mas Edi Jadi yang seperti biasa Mas Bimol dan juga Mas Galang Yes Yang nanti saya mediasikan beberapa makhluk yang ada di sini Oke Bahwasannya bercerita bagaimana sejarah tentang Eyang Suci Gusti Wongsonegoro ini Nah Kalau Menurut kabar berita atau kabar bulung yang ada di sini Beliau berada Berasal dari Matarap Oke Nah, tapi kita ingin tahu kejelasannya bagaimana Oke Dan ini adalah perjalanan dua alam yang pertama kali Karena biasanya kita tuh Ada di, kemarin ada di Benteng Benteng Gedung Coe Benteng Gedung Coe Benteng Gedung Coe Terus juga ada di Museum Santet Nah, ini ada di pasar Ini adalah Makam Eyang Suci Gusti Wongsonegoro Iya Kita bersatu Satu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Banyak sekali ya Ini Saya kok jadi takut mau masuk Jadi kita akan masuk ke dalam Silahkan dulu kita akan masuk ke dalam Baik Kita akan lihat video alam Memang banyak sekali Orang-orang yang di sini Iya Bahasanya mereka Ingin belajar bagaimana sih Sifat Eyang Suci Oke Gusti Wongsonegoro Ini semasa hidupnya Beliau sangat mumpuni Oke Tapi sedikit kalau ngomongin soal pesaraian Ini adalah Makam dan Eyang Tadi Saya sempat juga Waktu pada jalan Dibilang sama Mas Bintang Pasar ini lah Makam Eyang Suci Gusti Wongsonegoro Nah ini sih Seperti apa sih Mas Sosok seorang Eyang ini Sebenarnya Kalau sosoknya sih Beliau orang yang Cukup seber Cukup mumpuni Sambil jalan ya Cuman Untuk sejarahnya Saya kurang tahu persis juga Mas Udi Karena saya juga Belum Pernah Mengenali secara tentang Eyang Suci Gusti Wongsonegoro ini Mungkin secara metafisika Nanti kita akan ngobrol Bersama tim Dua Alam Timnya Mas Bintang juga Tapi yang Seru kali ini Kita akan Memulai perjalanan ini Ini pada epokannya Atau gimana? Jadi memang Ini adalah Makam dari Eyang Suci Gusti Wongsonegoro Yang di sebelah kanan saya Oke Makamnya Ada beberapa Pengawalnya Itu Eyang Murko Namanya Yang di sebelah kanan Yang di sebelah sana Itu namanya Yang Murko Mas Udi Kenapa kita harus Jalan dulu kesini Karena memang Jalurnya harus Kesini dulu Oke Jadi Setelah saya Meminta izin Kita boleh untuk Menguak sejarah yang ada Disini Cuma harus ada Tata cara Oke Dan sejarah ini Gak boleh melenceng Sama sekali Nah Oke Ini kita sambil jalan Sambil Nadine ini lagi Ngapain Sambil cerita Nadine 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 Mulai kelihatan Sosoknya Banyak sekali Yang ada disini Soalnya Mas Rudi Ini lagi Kamu lagi Gambar apa Nadine Ini mungkin bisa diceritain Sama Ini memang sudah ada sosok Di depan gitu Mas Bintang Makanya kenapa Kita disuruh Lewat situ Karena ada penjaga pintu kerbangnya Oke Yang kita juga gak tahu Dan itu secara gaib Betul Oke kita sambil jalan juga Sambil Nadine akan Menggambar lewat sini Mas Bintang mungkin Sambil juga bercerita Dan Ini Oke Saya juga Belum seberapa mendalami Mas Rudi Ya Jadi Saya mendalaminya Secara on the spot Disini Oke Bahwasanya memang Beliau adalah Dari Mataram Oke Mataram ini kerajaan gitu Iya Dari kerajaan Mataram Islam Oke Dan Kalau dari pendengaran saya Beliau masih Sahabat dari Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro Betul Oke Kita melanjutkan pelajaran lagi Kalau gitu Mas Bintang Mari silahkan Oke Karena disini cukup banyak Sosok-sosok Atau makhluk-makhluk Astral Mas Rudi Yang memang Menjaga tempat ini Dan Auranya positif Semua yang ada disini Jadi banyak orang datang kesini Sebenernya Jadi gini Karena memang Saya juga belum pernah datang Di tempat kayak gini Ya Ini area yang disini memang Area khusus makam dari Eang atau gimana Betul Hanya Area makamnya Hanya Eang dan Berapa pengawalnya ada dua Oke Eang Suryo dan juga Eang Mbak Murko Oke Mbak Murko Ini Luas banget ya masnya Kita bisa jalan-jalan lagi Atau sambil Mari kita jalan-jalan lagi Ini Kalau menurut penglihatan saya sih Tempat ini sudah dipukar empat kali Mas Rudi Oh Jadi tempat ini sudah dipukar empat kali Kalau bawasannya dulu Tempatnya gak seperti ini Oke Jadi dulu cuma makam aja Terus ada Cungkup satu gitu aja Oke Dan itu juga belum ada pager juga Mas Rudi Di depan sana Ini baru-baru mas ya Baru Baru dipukar ya Dan ini juga Baru Kalau dalam penglihatan saya dulu Eee Disini banyak pohon sekali Sampai ke sini Sampai ke sini Oke Pohonnya sampai ke sini Dan ini dipuffing gitu kali Iya Dan ini Eee Uji Syukur Sudah di Perbaiki Sudah dipukar Oke Untuk Pensiara-pensiara yang disini Biar lebih nyaman Aksesnya juga biar lebih Eee Gampang Ini tempatnya di Surabaya Betul Tepatnya ada di Surabaya Eee Mungkin kalau dihubungkan sendiri Eee Untuk Surabaya ini seperti apa Mas? Maksudnya Yang ini Eee Sebenernya Kalau Dari beberapa Pendengaran saya yang saya lihat Eee Ada cukup Banyak makhluk yang ingin berkomunikasi Dengan saya Sama kita Jadi itu kayak bunyi-bunyi Betul Jadi Bahasanya Mereka ingin Berkomunikasi Menunjukkan eksistensinya Mas Rudi Oke Dan semua Eee Aura yang disini Positif 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 Dan yang dulunya Disini adalah sebagai penasihat perang Oh Eee Eee Bisa dijelaskan lebih Mungkin harus ada media Mediator Mata hubungannya dengan Mataram Terus Sahabat dari Pangeran di Pornogoro Dan apa segala macam Hubungannya apa juga dengan Mas Bintang Timur di Pornogoro Nah ini Nah ini mungkin bisa diceritakan juga Ini yang saya kurang Oke Kurang paham Mas ya Karena Eee Yang dinamakan Alam Atau KM Memang ada konektivitas Oke Bahasanya memang Eee Saya belum Belum Sama sekali kesini Mas Rudi Oh baru juga Baru juga Baru pertama kali saya kesini Oke Dan baru juga saya masuk dengan Mas Rudi tadi Oke Kita akan ngobrol Mungkin ada beberapa yang mungkin Mas Bintang tadi bilang adalah Mencoba untuk berkomunikasi dengan kita Tapi Kita coba Ini semakin Kita berjalan kesini kan tadi Mungkin Nadine bisa datang kesini Untuk melihat gabarnya Nadine Nah Ini kamu Lagi Apa Nadine Lagi Ceritakan aja Nadine Masuk yang tadi ya Ini kan Gapura depan tadi ya Oke Ini bisa dijelitakan sosoknya seperti apa Kan ini gambar gitu ya Gap gitu Gap gitu Oke Ini sosoknya seperti apa Kalo yang ini Lum Lumayan Tinggi besar gitu Tapi enggak Kalo yang ini kamu Kasih tau gambar yang dimana 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 Oh Jadi yang Mbak Nadine lihat Yang di sebelah kiri Oke Ada pohon Di sebelah kirinya pohon itu Mas Rudi Yang Mbak Nadine lihat Ada pohon dua Oke Di sela-selanya itu Sosoknya kayak gimana Mas Rudi Sosoknya memang Rambutnya panjang Rambutnya panjang Rambutnya panjang Badannya tinggi besar Hitam-hitam Mas Rudi Dan Seperti Penjaga pintu gerbang Oh Nah Oke Mas Rudi Kita coba untuk Mungkin untuk awal ini Kita berkomunikasi Mungkin ada yang Mau berkomunikasi dengan kita Yang Aura itu cukup kuat Yang ingin berkomunikasi dengan saya Adalah yang dari sebelah kiri ini Mas Rudi Oke Karena Di sini banyak bambu gitu ya Mas ya Iya Banyak bambu Oke Dan Ini yang akan berkomunikasi dengan kita Oke Dan akan sedikit menceritakan sejarah Yang ada di sini Tentang yang suci juga Oke Kalau gitu Kita akan mencoba untuk Ehm Dengan tim Dua Alam Dengan timnya Mas Bintang Untuk dimediasiin Untuk cerita yang ada di sini Betul Oke Mas Bisa langsung dengan siapa? Oke Mas Bimo ya Oke Mas Bimo Sudah Ustahfirullah Assalamualaikum 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 Oke kita akan mengadu Untuk mengadu di depan Mas Hari ini saya agak sedikit Kikuk ya Ngobrolnya juga bingung Assalamualaikum Assalamualaikum cukup besar yang memasuki Mas Bimo Assalamualaikum Mas Bukit akan ngobrol dan bertanya-tanya bisa betul sama boleh-boleh Mas Bintang 6 ini Mbak 6 ini Sinten Mbak 6 ini Sinten Mas Bintang yang yang bertanya boleh ya Mas Bintang 6 ini Sinten Mbak 6 ini Mas Bintang 6 ini Sinten Mbak 6 ini kita ke sini tadi sudah minta izin Mas Bintang tidak usah takut dan memang yang suci mengizinkan yang penting tata anak yang harus tempat ini untuk sebenarnya kalau misalnya bisa dilihat dari sosoknya? Sosoknya tinggup besar dan punya taring yang cukup panjang di sebelah kanan dan kiri tapi yang mau wajah Mas Rudy jadi taringnya cuma ke atas Oke ini di sini bisa diceritakan seperti apa? Nah jadi Mbak Panjenengan yang Joko gerbang sebelah kiri itu Mbak sakit diceritakan asal usul atau sejarah Ingkang Eang Suci Mbak Panjenengan aku gak wajah gak mau izin aku nah terus yang Wani cerita yang Budi Mbak karena soalnya Pulau Bintang Timur di Ponegoro ingin semerap ceritanya Eang Suci di Ponegoro ini kan benar jadi Raden Mas Suryo ya Raden Mas Suryo yang mengatakan aku mencukur awan sebelah ini kenapa? beliannya tidak bisa menembus di Londo Kaisur ini di KPN di KW Sengitan ke ruang-ruang tempat persegunian iya dari Belanda Londo-londo itu kurang kejar dioper-oper jadi dikejar-kejar sampai ke sini dari Mentau sampai ke sini iya Mentau ini apa mas? Mentau itu Mataram jadi bahasa dulu kalau orang zaman dahulu ngomongnya Mentau oke kalau kena bahasa Indonesia jadi Mataram tempat ini dulunya persembunyian bisa digambarkan seperti apa gitu mas? iya 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 bentuk dengan suci ndi sebelumnya Entar yang dia gak gak terus sumpah selain dikejar kepada Walondo yang suci rumah ini beribu aku gak padahal aku asli ini tegok ini tapi orang itu kejar-kejar orang-orang ini ini orang ini itu arep dipatai nih statusnya yang suci itu dulu dikejar-kejar Belanda sampai kesini Bang iya, sampai ke sini dikejar-kejar Belanda sampai ke teman-teman tapi tegok-tegok ada yang bisa melepuk tegok-tegok ada yang bisa melepuk jadi Bang ini tempat persembunyian? tempat persembunyian yang suci untuk sengitan alat penyerang mana? untuk mengatur strategi? iya, tempat persembunyian itu untuk mengatur strategi tapi kancang yang suci yang ikut dianggara orang tahu kenal yang cendanya suci menyerah oh nggak tahu yang suci tidak mengenal menyerah dan beliau adalah pejuang sejati zaman dahulu mas oke mbah terus malik sehingga mereka pengawalipun pribadi yang murka itu pribun mbah ini itu yang itu yang itu yang itu yang itu yang pembangunan ini ini kalau dulu nggak jadi banyak sekali yang ingin berkomunikasi dengan kita di disini Mas Bimu ini kan biasanya enggak kayak gini gitu Mas kenapa, apa Mas Bimu, Mas Bimu, karena emang lagi sakit atau Lagi kurang enak badan, terus yang masuk energinya cukup kuat sekali Sempat tadi yang dibilang adalah Eyang Surio, itu apa Mas? Eyang Surio juga sebagai pengawal pribadi Eyang Suci, Gusti Woksonogoro juga Mas Rudi Bahwasannya memang ada tangan kanan dan tangan kiri Dari perjalanan kita sebenarnya, kita bisa enggak sih Mas langsung ngobrol sama Eyang atau apa gitu? Bisa Nah gini, karena tadi yang sempat yang masuk, siapa tadi Mas? Pengawalnya Pengawalnya dari Jadi yang masukin Mas Bimu adalah pengawal KAIB Oke, yang itu pun juga tidak mau berbicara soal keberadaan Memang harus tepat Mas Rudi, karena kalau sejarahnya enggak tepat nanti mereka yang dimarahin Oke Gitu Oke Nadine ada yang tadi sempat nangkep sesuatu Apa Nadine? Ini kamu ceritakan, Nadine boleh cerita sama kita Iya Mas Ya apa apa apa, seperti apa ini? Kayak gini gini Besar Dan memang ada taring, ini taring atau gimana? Iya Kak Nah tadi ada taring dari bawah ke atas Oke 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 Jadi visualisasinya seperti ini dari Nadine Nadine kenapa Nadine? Nadine kenapa? Kecapean atau gimana sih Nadine? Atau gimana? Nggak kamu ngerasain apa sih? Ini karena memang perjalanan hari ini ya Satu, saya tuh kayak lagi bingung mau ngomong apa terus Habis itu yang kedua Mas Bimo juga tadi dimasukin kayaknya udah capek banget Nah Nadine juga kayaknya gak tau kamu lagi ketakutan atau lagi apa gitu Nadine? Enggak, ini hawanya kuat banget Oke Kuat sekali Tapi semuanya positif kan Mas? Positif semua tapi cukup kuat Mas Rudi Oke Jadi energinya cukup kuat luar biasa Ini luar biasa perjalanan kita di Dua Alam Habis ini kita akan coba untuk jalan-jalan lagi dan juga ngobrol-ngobrol Dengan Eyang Semoga berkenan untuk diajak ngobrol sama kita ya Maksudnya karena Mas Bimo tadi aja untuk bercerita soal Eyang Pengawalnya tidak mau bercerita soal itu Betul Oke Mas Bintang nanti kita akan balik lagi Jangan kemana-mana tetap di Dua Alam Bukan gue kongbel tapi sosoknya seperti pendekar zaman dahulu Oke Jadi sosoknya seperti kalau orang biasanya lihat film zaman dahulu seperti mantili yang bawa pedang Jadi memang sepertinya seperti itu Tapi sebenarnya mau masuk di Nadine ini apa yang mau disampaikan sih sebenarnya Memang ada beberapa yang mau disampaikan sih sebenarnya Nadine menolak itu atau kenapa Mas? Nadine menolak karena raganya gak kuat dia Mas Rudi Dari tadi dia kedinginan juga ada beberapa kru juga yang mau muntah apa segala macam Betul Jadi auranya cukup kuat sih kan Cukup kuat ya Kita akan melanjutkan lagi untuk ngobrol juga dengan yang tadi sempet Apa namanya sempet dibilang sama Mas Bintang itu adalah Mbak? Mbak Murko Mbak Murko Dan beliau berdiri di sini Mas Rudi Oke Kita bisa langsung berbicara kalau itu berkomunikasi dengan beliau nya Kita pakai Mas Galang atau Nadine nya sudah aman tapi? Aman Oke Nadine sudah aman dan Nadine sehat Sudah sehat sudah bisa untuk memvisualisasikan Jadi biar saya transfer energi dulu Mas Rudi Ya Karena memang yang disini cukup kuat auranya untuk mengajak komunikasi dengan kita Oke Dan semuanya sih sebenarnya positif Kita akan ngobrol abis ini mungkin sama Mas Galang atau sama Mas Bimo Untuk ngobrol dengan Mbak Murko Sosok yang sempet barusan dibilang sama Mas Bintang Bahwa beliau nya ada di tempat ini ada di sini Tempat ini sih saya lebihsain gak ada di tempat-tempat yang kemarin kita kunjungi Jadi bersih terus dingin Ini dingin juga ya kan Mas ya Karena auranya positif Terus sejuk gak kayak tempat-tempat yang kita kunjungi sebelumnya tuh gak Maksudnya lembab gak enak Mencekam Iya bener-bener Mas Ini tuh lebih enak gitu ya Ini lebih santai lebih relax dan lebih familiar Bener Oke kita akan mencoba untuk ngobrol Mbak Murko nya sudah ada di sini sebenarnya Pas di belakang ini Oke Jadi beliau berdiri di belakang Mas Kameraman kita ini Sosoknya mungkin Nadine bisa menggambarkan Misualisasikan Nadine Ke orangnya Oke Beliau nya Jadi Sama Mas Bintang saya coba buka Oke Tapirnya jadi kamu biar bisa Men-skate lebih bagus lagi Permisi ya Oke Kita dengan Mas Galang tuh Nah Sebentar Oke Oke Biar Nadine Karena saya volumenya saya tambahin sekitar 40-45% Oke Jadi saya minta Boleh saya minta Dupanya tolong dibakar Ini adalah sosok Mbak Iya Mbak Murko yang di sini ya Mas ya Ini di Coba digambarkan oleh Nadine Mas Galang Tepat di sini Karena Beliau Juga Jalan-jalan juga Sebersihan Jangan selesai Sosok Oke Jangan selesai Hidup Lalu Saya mau dia selesai Kosong Bagaimana Kekasii Kekasii Ini agak jalur dulu Jadi Heo langsung minta tutup Biasanya duduk disini Oke Tadi saya melihat beliau kok Jalannya berkeliling Mulai dari sana Ini lah sosok Mbak Murko ya Sosoknya kayak gila Sosoknya tua Beliau tegas dan pemarah Tapi memang kelihatan dari mukanya Dan kelihatan Matanya bengkak ya Mas Bintang mungkin Bisa berkomunikasi dengan Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Assalamualaikum Beliau gak suka kalau ada teren Agak diredupin mungkin lampunya Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Kenapa belianya ini Kenapa mas lebih aktif daripada Jadi belianya selalu berkeliling Untuk menjaga Tidak ada aura yang negatif Untuk masuk ke tempat ini Itu yang diinginkan belian Karena belianya orang yang cukup tegas Bisa diceritakan sebenarnya Mas kalau misalnya Tentang tempat ini Mas sejarah tempat ini Sakit gula tangglet Sakit gula tangglet Sejarah pun Tempat ini hibri pun Jadi Tadi Tidak mau berkomunikasi atau gimana Betul mas Rudi Beliau memiliki luar Memang mas Rudi Boleh minta minum? Nadine mungkin bisa lebih ke sini Minta minum ya Minta minum ya mas Mas Bimo ya Eh mas Bimo Mas Garang bilang apa mas? Berat Tidak kuat Tidak kuat mas Kenapa mas? Ih matanya udah yang berat Iya Lihat mas Rudi Mas Garang kenapa mas Garang? Tidak nyom merah Kenapa mas? Tidak berat 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 sekali ya Jadi matanya sampai merah Berat ini maksudnya Bisa dijelasin sama saya gitu mas? Auranya cukup besar Sebenarnya energinya Mbak Murko juga cukup besar Cuma beliau gak mau menceritakan Karena takut salah Jadi Memang benar-benar Sejarah harus tepat Oke Tidak boleh kurang satu Apapun Sudi Nah jadi Beliau memilih keluar Oke Ini kayak kecapain Nadine mungkin sambil juga cerita Iya Nah Ini emang sosoknya kayak gini atau Bisa diceritain sebenarnya kayak gimana Nadine Sebenarnya agak Segini Nah Pake udeng Pake udeng Cuman udengnya gak tertutup mas Rudi Jadi cuman gini aja Oh Terus Badanya sebenarnya bungkuk Oke Nah gitu Tingginya untuk Gedenya tingginya kayak gimana? Biasa sih Biasa aja Gak seberapa tinggi sebenarnya Oke Dan emang Belianji tidak mau diajak Betul Belianji tidak mau diajak komunikasi Karena emang Nanti ada sendiri yang emang harus bercerita tentang tempat ini Oke Dan mungkin Nanti Saya akan mencoba Memediasikan Ke diri saya Oke Eee Mas saya tuh Kalau mas Bintang itu Kita Saya cuman beberapa kali Mas Bintang itu Apa namanya Memediasi dirinya sendiri ya? Iya Beberapa kali lah Mungkin yang ada di dua alam itu cuman sekali Mungkin Ngeliat dari beberapa tayangannya Kenapa Kok Mas ya gini Kalau saya untuk yang mengendalikan Nanti gimana dong mas Kalau misalnya ada apa-apa? Nanti saya percayakan sama tim saya Yang mengendalikan diri saya Oke Apa yang bakal Untuk ngobrol Nanti kita bisa tahu cerita Untuk ngobrol Bagaimana yang suci itu Terima kasih Jangan lupa Tidak Kami Terima kasih telah menonton!